PENYELAMATAN ANGREK HUTAN 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 PENYELAMATAN DARI ANGREK MAHLAM MUREJAMBI NAH Jadi kami belajar Lagi untuk budidaya Dengan Rata-rata kami yang Tidak ada Yang belakang pendidikan Di bidang pertanian Apu-sigala macam Memang otolidak Ya itulah Banyak yang Bikin-bikin kesalahan Akhirnya ANGREK ITU Banyak yang mati Berarti Tidak semuanya ANGREK INI BERHASIL Ya Pak wanted podia DOH ditayakan Bahkan ANGREK TELASIS jenis telasit itu hampir tidak bisa dibudidayakan di kondisi di pekarangan dia hanya hidup di hutan berarti beda ya untuk lingkungan di pekarangan sama habitatnya di hutan sendiri untuk kondisi lingkungannya Pak ya beda jadi kan kalau ini di suhu berapa sih Pak kalau suhu kita tidak pernah ukur tidak pernah ukur tapi yang jelasnya ketika dia hidup di hutan tanpa perawatan dia akan hidup tumbuh sendiri tumbuh sendiri nah sementara kalau di pekarangan dia dimasukkan dalam pot dia butuh bantuan manusia untuk hidup pakai pupuk juga berarti kalau pupuk tidak yang jelasnya itu kan disiram Pak Adi sedikit mungkin boleh dijelaskan Pak untuk jumlah angrek sampai hari ini yang Bapak ingat berapa jumlahnya Pak nah jenis-jenisnya sesuai jenisnya jadi kalau seluruh keseluruhan yang kami selamatkan itu ada 93 jenis yang sudah teridentifikasi ada 84 jenis berarti sisanya belum teridentifikasi ya Nah sekarang yang yang kondisinya tidak lagi seperti kayak di hutan sudah kita bawa ke pekarangan sekarang tinggal 76 jenis lagi yang masih bertahan dan itu yang kita budidayakan lagi nah untuk jenis-jenis angrek ini pastinya tidak ditentukan begitu saja Pak ya Apakah ada bantuan orang luar untuk menentukan jenis-jenis angrek ini Pak eh itu murni kami nah karena itu juga kemarin itu kita dapat bantahan dari dari Oh berarti pernah terjadi konflik untuk pemberian nama-nama anggrek ini dapat bantahan dibilangnya kita tahunya dari mana gitu kan nah kalau yang jelasnya orang-orang dinas yang di bidang bidang-bidang identifikasi tidak pernah tidak pernah menge-turut serta tapi ketika mengetahui malah membantah ya membantah dibilangnya kita mengadu-ngadu kan kalau boleh tahu dari bagaimana cara komunitas ini memberikan masing-masing nama angrek ini kan unik nih Pak itu bukan hal yang mudah juga jadikan saya dari tadi kan sudah udah udah ngomong kalau untuk identifikasi 84 jenis itu kita butuh waktu tiga tahun tiga tahun karena untuk menentukan nama ini jenis anggreknya namanya apa kita harus menunggu dia berbunga dulu kan karena dari bunga itulah kita bisa ketahuan ini namanya anggreknya apa gitu karena di 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 hutan itu kadang-kadang kita bisa temukan anggrek yang batangnya sama daunnya tapi ketika dia berbunga itu beda artinya dia udah beda nama sangat unik sekali berarti anggrek ini Pak ya nah saat ini apa rencana dari komunitas yang Pak Adi bersama teman-teman naungi ini untuk kedepannya terhadap nasib-nasib angrek yang masih di kalau sekarang kan kita tetap di Taman Sakat dengan budidaya kita angrek disitu dengan edukasinya disitu dan kedepannya itu kita ingin kepingin Taman Sakat ini menjadi miniatur hutan Moro Jambi itu harapannya ya Nah untuk mencapai harapan itu kira-kira dari komunitas ada nggak berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait atau pemerintah setempat terkait keberlangsungan anggrek ini Pak sudah kita udah komunikasi dengan semua pihak dan termasuk swasta juga kita komunikasi dan adalah yang membantu-membantu gitu kan tapi ini programnya jangka panjang kan dan butuh biaya Nah itu yang yang kadang-kadang kita mengalami ketelambatan itu nah terkait biaya nih Pak dari 2009 sampai hari ini tidak sedikit pastinya dong biaya dikeluarkan ya Pak ya Nah untuk biaya ini swadaya dari personal komunitas atau bantuan dari pihak luar Pak? Kalau dari 2016 sampai 2018 itu murni swadaya komunitas 2018 ke sekarang ini adalah bantuan-bantuan dari pihak luar kan karena kita di sini kan juga untuk masuk ke Taman Sakat itu kita menggratiskan pengunjung-pengunjung itu kan kita tidak menarik biaya Tidak menarik biaya sama sekali? Tidak Berarti terbuka untuk umum? Untuk umum Iya Kenapa ini tidak dibuka dengan mengungut biaya Pak untuk masuk? Karena kan mungkin untuk bisa jadi biaya pemeliharaan atau apa gitu Pak? Eh karena kami mikir anggre-anggre ini kan adalah warisan dari hutan More Jambi kan Berarti tidak muluk-muluk Pak ya tidak juga menjadikan sesuatu yang sudah Bapak selamatkan ini menjadi bisnis untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari ini ya Pak Berarti sangat mulia sekali Bapak dan teman-teman Berarti sampai hari ini masih 20 orang Pak jumlah komunitasnya atau bertambah? Nah 20 orang tapi sekarang lebih banyak ke saya kebetulan juga dengan kawan-kawan itu bikin sanggar musik tradisi Jadi ada yang bidangnya musik tradisi ada yang bidang anggrek Ada juga yang mendalami bidang sejarah Berarti berkembang Nah anggrek ini kan langka nih Pak Tanaman langka dan anggrek Muaro Jambi ini mungkin bisa dikatakan anggrek asli hutan dari Muaro Jambi sendiri Apakah ada sudah pernah dijurnalkan atau ditulis jadi buku Pak? Sekarang kita lagi kerjasama dengan Kabupaten pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Mau menerbitkan buku anggrek alam Muaro Jambi Anggrek alam Muaro Jambi Itu sudah disusun atau baru recana? Sudah mulai proses Yang menulisnya siapa Pak? Pak Adi atau ada teman-teman yang lain? Dibantu oleh teman yang lain Saya tidak bisa menulis Oke baik Pak Adi nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya Dan saudara jangan kemana-mana tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih